Tabrakan beruntun melibatkan tiga truk terjadi di ruas jalan tol di Ngawi. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan beruntun diduga akibat sopir truk paket kehilangan kendali hingga menambrak kendaraan truk muatan kombi yang saat itu berhenti di jalur lambat. Beginilah kondisi truk bok paket. Usai mengalami kecelakaan di ruas jalan tol di Ngawi, tepatnya di kilometer 570, masuk desa Jenggri, kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Truk boks menabrak kendaraan truk muatan kombi yang saat itu berhenti di jalur lambat. Korban tewas Samsul Bahri, 35 tahun, sopir cadangan truk boks paket asal desa Wates, kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Jenasa korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan beruntun tiga truk ini bermula ketika diduga sopir truk boks paket akbar 34 tahun warga Kapu Jakarta bersama korban kehilangan kendali sehingga menabrak kendaraan truk muatan kombi yang dikemudikan oleh Afin Febrianto, 29 tahun, warga Mojosari, Mojokerto saat berhenti di jalur lambat. Kerasnya benturan mengakibatkan menabrak truk rekannya yang juga muatan kombi di depannya yang dikemudikan oleh Suyanto, 44 tahun, warga Surabaya. Saya lagi berhenti parkir, saya mau turun, mau ngeceki bahan sama tali, saya buka lawan, pintu, saya tutup, saya percayaan lima langkah, dari belakang ada yang beratawak gitu. Truk paket itu ya? Iya, yang truk paket itu. Terus posisinya gimana? Kalau saya telah turun, mungkin saya sudah terjepet ya? Terjepet di sini. Ini muatan apa mas? Muatan kombi. Mau dikirim? Pak, mau dikirim ke Tragen. Ya saya bingung nolong-nolong yang ini. Yang sopir satunya yang babok ini. Terjepet dia? Iya. Meninggal TKP pak? Meninggal TKP. Saya tira-tira di setiap mobil lewat itu tidak ada yang kira kan pak. Dikira saya orang apa, memang ngecekator semua kayak begini. Saya bilang saya tolong, 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 tolong. Akhirnya datang pak polisi gitu. Lama pak itu mengevakuasi korban pak yang terjepet itu? Ya, sekitar satu jam lebih. Satu jam lebih ya? Baru ditarik-tarik derek. Kan nempel, lengket sama mobil teman saya itu lengket. Bendaraan berhenti di jalur lambat. Akan melakukan pengajak korban. Namun dari belakang, darat tersebut ditabrak. Untuk kendaraan lainnya. Yang akhirnya, kompi tersebut menabrak kebanyak yang menyebabkan satu korban MD, satu luka ringan. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Ketiga truk, berikut sopirnya, yang terlibat kecelakaan oleh polisi dibawa ke kantor unit laka lantas Pores Ngawi. Ketiga sopir truk yang terlibat kecelakaan dimintai keterangan oleh polisi. Itu Wahyu, JTV Ngawi.